Baik, selamat datang kembali di channel kami yang membahas tentang keuangan terutama forex, reksadana, dan saham Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memasang atau menggunakan fibonacci yang benar Jadi bisa kalian lihat disini sudah di metatrader Jadi disini kita menggunakan aplikasi tambahan yaitu fibonacci pivot calculator Jadi kita buka terlebih dahulu bagaimana penampakannya Jadi ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan sebagai bantuan dalam menentukan di mana titik pivot, resisten, dan supportnya Yang kita gunakan disini adalah bagaimana berapa harga tertinggi di hari sebelumnya Kemudian berapa harga terendah di hari sebelumnya Dan yang terakhir di harga berapa penutupan pasar di hari sebelumnya Jadi yang kita gunakan adalah time frame harian atau day Jadi kita hapus terlebih dahulu biar lebih jelas fibonacci nya Kemudian disini kita ubah terlebih dahulu time frame nya ke harian Karena menggunakan di kalkulator yang diminta adalah harga tertinggi, terendah, dan penutupan di hari sebelumnya Kemudian kita arahkan kursor kita ke hari sebelumnya Ini adalah hari sebelumnya Jadi kita lihat harga tertinggi disana yaitu 1780,88 Kita masukkan ke sini Di 1780,88 Biar tidak salah Kita masukkan 1780,88 Kemudian kita lihat harga terendah Berapa di 1767,27 Di sini 1767,27 Kemudian yang terakhir kita lihat di harga berapa penutupannya di hari kemarin Kita lihat yaitu di 1771,14 Jadi 1771,14 Kita sudah temukan nilai atau angka pivotnya berapa Kemudian nilai resisten tertinggi berapa Dan support terendah berapa Ini yang akan kita pakai nanti di dalam fibonacci nya Bagaimana untuk mengepaskannya Nanti kita tidak perlu tarik menarik Nanti kita langsung atur di fibonacci nya Kita langsung menuju ke metatrader Kemudian kita klik sembarang Kemudian kita klik pada bagian simbol ini Kemudian kita cari bagian fibonacci retragment Sudah ketemu Kita klik fibonacci retragment Kemudian sekarang kita tarik terlebih dahulu sembarang Dimanapun boleh Kita ubah dulu ke time frame 1 jam Karena saya mainnya itu di 1 jam dan 30 menit Kita tarik sembarang terlebih dahulu Sesuaikan agar nanti kita bisa melihat garis dan angka fibonacci nya Kalau saya sesuaikan sekotak ini Karena biar gampang melihat Dimana titik 61,8 Dimana titik 100 Dimana pivot nya Setelah kalian rasa pas Kita klik lagi bagian lampang tadi Kita atur sekarang Angka yang sudah ditentukan oleh Kalkulator nya tadi Kita langsung ke bagian ini Ini adalah Resisten 3 Yang kita masukkan ke sini Kita lihat di angka 17,92,53,34 Kita masukkan ke sini 17,92,53,34 Kemudian untuk yang bagian bawahnya Kita masukkan yang support 3 Angka nya 17,51,70,34 Kita masukkan ke sini 17,51 Kemudian 70,34 Setelah kita masukkan itu Ini adalah nilai resisten Kemudian yang di bawahnya adalah support Kita ubah terlebih dahulu namanya disini Karena ketika kalian menggunakan banyak Pibu Nanti biar kalian bisa menentukan Ini Pibu gold Apakah Pibu pada transaksi yang lain Itu Kemudian disini kita bisa menentukan Pibu naci nya ini Kita pakai di Pasangan mata uang apa Kemudian Disini kita tentukan Di time frame berapa Pibu naci ini akan Kita gunakan Ya Karena saya sering melihat di banyak Time frame Saya centang semuanya Jadi disini bisa dipilih Dicentang Ya Kalau saya menyarankan Pilih semua Kemudian setelah kalian atur Kita klik Selesai Ya Jadi Inilah Pibu naci Per hari ini Bisa dilihat Ya Jadi Kalian tidak Sembarang Menarik garis Pibu naci Jadi sudah ada kerentuannya Dimana titik resistennya Dimana titik Supportnya Terus Kapan kita harus mengambil posisi buy Kapan mengambil posisi sell Nanti kita bahas di Video kita Selanjutnya Ya Jadi ini Inilah pivotnya Kemudian yang seratus itu adalah Resisten tiganya Dan yang titik nol itu adalah titik Supportnya Itu Ya Jadi Disclaimer Indikator Indikator apapun Nanti yang akan kalian gunakan Silahkan uji coba terlebih dahulu Di Akun demo Ya Jadi Uji coba terlebih dahulu Kemudian Pelajari bagaimana cara menggunakannya Baru kalian aplikasikan ke akun real kalian Jangan sampai kalian menggunakan suatu indikator Kalian belum paham Tapi kalian langsung terjun ke real Ya Itu Saran dari saya Jadi Indikator apapun Nanti yang kalian pakai Uji coba terlebih dahulu Saya sudah menguji coba Fibon Aci ini Sekitar 2 Bulan Ya Setelah 2 bulan Baru saya Berani memakai Disini diri Ya Jadi setelah saya uji coba Persentase Keuntungannya Sekitar 70% Ya Terima kasih